Assalamualaikum, hai selamat datang di channel saya Anga Uli Kebaya Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjahit dress ya teman-teman Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, share dan subscribe channel saya ini Serta bunyikan tanda loncengnya juga ya, terima kasih Untuk langkah pertama dari proses menjahitnya ini adalah Satukan dulu bagian lapisan atau furingnya teman-teman ke bagian satinnya Jadi disini saya memakai teknik dia nyatu untuk bagian furing dan bagian satinnya Jadi nanti di obras rangkap Ini adalah badan bagian depan ya teman-teman Jadi seperti ini cara meletakkan furingnya Setelah disatukan atau dijelujur seperti ini Nah ini masuk ke proses menjahitnya atau menyatukan bagian setiap sisinya Baik itu bagian bahu maupun bagian sisi Nah untuk nutnya juga dijahit ya teman-teman sesuai dengan polanya Nah ini untuk resleting depannya sudah saya gunting bagian lipatannya Jadi hanya sampai batas pinggang Sedangkan bagian bawahnya itu bagian furingnya saya lipat dua seperti ini Saya setrika kemudian nanti dijahit Untuk bagian ujung lengannya juga itu dilipat dua kemudian dijahit Nah terlebih dahulu di obras sekelilingnya ya teman-teman baru saya jahit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai menjahit bagian kain satinnya atau dalamannya Lanjut disini saya menjahit outer renda atau berukannya memakai teknik jahit kampuh balik Ada pun cara menjahit kampuh baliknya seperti pernah saya buat ya teman-teman pada video saya sebelumnya Jadi saya jelaskan lagi jika teman-teman ingin menjahit kampuh balik Temukan dulu bagian buruk ketemu buruk kemudian menjahit di bagian sisi luar Setelah dijahit bagian sisi luar kemudian dibalik Dibalik lalu dijahit pada sisi bagian dalam Nah sedangkan untuk bagian lengannya yang saya jahit ini Saya menggunakan teknik obras ya teman-teman jadi tidak menggunakan teknik kampuh balik Ada pun model outernya ini bagian lengannya itu saya buat dari kain satin dengan pecah pola seperti yang teman-teman lihat pada video sebelumnya yaitu proses menggunting kainnya Dan untuk ujung lengan dari kain satinnya ini bagian lengannya itu ujungnya saya gunakan teknik jahit stick kecil sebanyak dua kali Pernah juga saya contohkan pada video saya sebelumnya tentang penyelesaian dari suatu busana Setelah selesai menjahit kerung lengannya kemudian ditipisi ya kampuhnya lalu diobras Lanjut disini saya masuk ke proses menjahit kerahnya Untuk kerahnya sendiri saya memakai kerah sanghai Bagian kerahnya itu sendiri saya gunakan kain satin ya teman-teman dengan memakai kain pengeras atau flisilin Setelah selesai menjahit kerahnya berarti sudah hampir selesai teman-teman Jadi disini masuk ke proses penyelesaian akhirnya yaitu mengelim bagian bawah dari deresnya atau bajunya Untuk tekniknya itu sendiri saya memakai teknik mengesum ya Jadi diobras dulu bagian bawahnya lalu disum kecil Lanjut teman-teman disini saya masuk ke proses memasang kancingnya di bagian dekat leher pada kerahnya itu Kerah sanghai sebanyak dua buah aja ya teman-teman Jadi kancingnya sesuaikan aja warnanya dengan warna dasar kain Baiklah teman-teman setelah selesai memasang kancingnya Jangan lupa untuk setrika setiap bagian kampuh maupun permukaan kain, dressnya atau bajunya Supaya jahitan kita rapi Di setrika dengan suhu yang tidak terlalu panas ya teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan setrika biasa ataupun setrika uap Nah ini dia teman-teman hasil jadinya Saya pasang dulu ya outernya Nah disini saya juga menjahit tali pitanya dari kain satinnya Jadi bisa dipasang ataupun bisa dilepas ya teman-teman Ada pun ukuran tali pitanya ini teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman Jadi bisa lebar ataupun bisa kecil Baiklah teman-teman terima kasih sudah menonton video saya ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar jahit Ataupun ingin pandai menjahit ya Bisa lihat video saya ini Banyak tutorial dan cara teknik menjahit Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel saya ini Serta bunyikan tanda loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Sampai jumpa kembali Bye